Nah kita Slavina jadi sopir dadakan pakai Alpar, attitude Mbak Lala saat duduk di belakang jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini, Nagita Slavina nampak mengendarai mobil sendiri untuk pergi berlatih tenis di kediaman barunya yang tak jauh dari Andara. Bahwa Alpar tanpa sopir, nampak salah seorang karyawan Rans duduk di depan samping Nagita sedangkan Mbak Lala dan Rayanza duduk di belakang. Merasa tak enak karena majikannya sendiri yang menyetir mobil, Mbak Lala pun nampak duduk di bawah dan memberikan Rayanza duduk sendiri di kursi penumpang. Sedangkan kursi lainnya dipakai untuk menaruh barang-barang yang hendak di bawah nyonya Andara tersebut bermain tenis seperti tas, raket, dan perintilan lainnya. Attitude Mbak Lala ini pun menjadi sorotan netizen, pasalnya meskipun sudah begitu dekat dan akrab dengan Nagita Slavina, namun Mbak Lala tetap menempatkan dirinya sebagai seorang pegawai. Padahal jikapun Mbak Lala duduk di kursi penumpang sedangkan Nagita menyetir, istri Raffi Ahmad itu pun tak akan marah kepada Mbak Lala. Hal ini dilansir di netizen dari unggahan kanal Youtube Rans Entertainment baru-baru ini. Oke terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. Terima kasih sudah menonton video ini.